Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di one and only EQ Media Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa banget Melipir ke akun instagramnya om Hige di Atresna Yusa, terus ada akun Instagramnya om Herdi di at herdianyedi Akun instagramnya niki di at Neko.yaru Dan akun instagramnya EQ Media di at EQ Media Setelah kemarin kita ngomongin soal second rider Yang masing-masing pernah menjadi pelopor Dalam sejarah Kamen Rider Mulai dari G3, Knight dan juga Kaiksa Ngomongin soal Kaiksa, bulan Januari Akan segera berakhir dan mendekati Pergantian bulan Februari yang dimana Kamen Advice Paradise Regain akan Direncanakan tayang di bulan tersebut Tentu saja kita dibuat penasaran kok bisa Kaiksa yang tewas di akhir series Bisa hidup kembali di movie yang akan tayang ini Nah kali ini kita akan merecap 6 user ataupun mantan user yang pernah menjadi Second Rider, tapi naasnya harus Tewas mengenaskan, penasaran siapa saja Kalau begitu langsung saja ini dia 6 user second rider yang tewas mengenaskan Simok videonya sampai habis Satu adek Kamen Rider Kaiksa yang merupakan teman Sekelas dari Marisonoda, tokoh utama wanita di serial tersebut Dan satu-satunya murid sekolah Ryusei yang bisa memakai Kaiksa build Ia membenci Takumi Inui alias tokoh utamanya Inishifais dan selalu mencari muka di depan Marisonoda Seringkali ia mencari cara untuk menyinggirkan Takumi agar tidak berdekatan dengan Marisonoda Kusaka Masato adalah anggota sekolah Ryusei yang mampu memakai Kaiksa gear tanpa hancur Dan pemakai utama gear tersebut sebagai Kamen Rider Kaiksa Kusaka memiliki penokohan yang sangat menyebalkan Karena sifatnya licik Di sepanjang series dia terus licik dan selalu membuat penonton jenggalkan kelakuannya di sana Ia hanya mempentingkan ambisinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain Secara keseluruhan Masato sebetulnya terasa menyebalkan Namun ia tetap melawan orang penuh Pada episode 48 Kamen Advice yang berjudul Masato Dying a Glorious Dead Itu di sana Kusaka tewas di tangan Yuji Kiba Yang bertransformasi untuk pertama kalinya menjadi Kamen Rider Kaiksa Ia menjadi user dari Second Rider yang pertama kali diceritakan tewas di series tersebut Nomor kedua ada Kamen Rider Iksa Setelah Kaiksa ada Iksa Kurena Otoya adalah seorang Master Vionis yang hidupnya tanpa beban Ia bertahan hidup dengan kemampuannya Ia bisa makan di restoran mahal dengan gratis Hanya dengan memainkan instrumen klasik dengan viola yang selalu dibawanya Sebagai seorang Maestro Viola Yang kerap melantunkan nada-nada yang lembut Otoya juga memiliki pribadi yang lembut Ia memiliki prinsip hidup bahwa setiap orang memiliki musik di hatinya Dan ia bertarung untuk melindungi musik itu sendiri Karena itulah Otoya dipilih sebagai seorang Kamen Rider Iksa Di Final Arc saat Otoya berjuang melawan King Bukan karena ia sebagai pemurufan gaya Namun lebih karena ia mencintai Maya Dan ingin merebut Maya dari King Otoya pun berjuang untuk menghabisi King Walaupun ia sudah diperinyatkan oleh Maya Kalau King bukanlah makhluk yang bisa dikalahkan dengan kekuatan manusia Otoya pun nekat menggunakan kekuatan Dark Kiva Yang merupakan betok milik King yang hanya bisa digunakan oleh Fangaya Namun Dark Kiva tuh lebih memihak Maya Dan meminjamkan kekuatannya kepada Otoya Walaupun Otoya sudah tahu konsekuensi menggunakan Kiva Ia akan mati Namun demi cinta terlarangnya kepada Maya Ia rela mati Sebelum meninggal Otoya telah meninggalkan sebuah pesan kepada Yuri Agar memaafkannya tanpa ada penyesalan dan melanjutkan hidup tanpa mengingat lagi kurenai Otoya Dan akhirnya Otoya pun meninggal di pangkuan Maya Dan meninggalkan lagu sejati yang abadi di hati Maya Tiga ada Kamen Rider Cruz Banjo Ryuga adalah mantan atlet yang dituduh membunuh Katsura Gita Kumi Elm One Falls yang menciptakan Build Driver Dan monster di serial Kamen Rider Build yang dinamai Smash Bersamaan dengan Centaur, Ryuga akhirnya pelan-pelan membuat misteri yang menyelimuti dirinya Dengan menjadi Kamen Rider Cruz Saat menuju final arc Kamen Rider Cruz dan yang lainnya harus berhadapan dengan Kamen Rider Evolved Satu demi satu para protagonis di Kamen Rider Build harus tumbang Memerbankan dirinya hingga sampai merenggut nyawanya Dimulai dari Kamen Rider Rogue, Gris, hingga Kamen Rider Cruz Berbeda dengan Om Pumis dan Kazumi yang tewas menjadi sebuah partikel Banjo rela berkorban untuk membawa Evolved ini ke luar angkasa Untuk dimasukkan ke dalam lubang Black Hole Menggunakan form Cross Magma tersebut Banjo menyerap Evolved agar terciptanya dunia baru Ia pun dianggap tewas di dunia before Alias di dunia sebelumnya Tapi di episode terakhir Kamen Rider Build kita dikejutkan dengan sosok Banjo Yang hidup di dunia baru Nomor keempat ada Kamen Rider Geese Ini adalah anggota Resistance dari tahun 2068 yang berubah menjadi Kamen Rider Geese Geese Miyoko ini berasal dari masa depan dimana Oma Zio menguasai dunia dengan tangan besinya Di awal kehidupannya dia bergabung dengan Resistance melawan Oma Zio sebagai Kamen Rider Geese Dan akhirnya merebut Driver dan juga Ridewatch dari sang tirani tersebut Dalam salah satu pertempuran final episode Kamen Rider Geese Sogo harus berhadapan dengan Another Decade sebagai final boss Namun sayang sekali Sogo kewalahan ketika menghadapi Swords Yang telah menjadi Another Decade tersebut Ketika Sogo terpojok, Another Decade melihat celah dimana ia akan menghabisi Sogo Yang telah berbaring lemah Namun secara mengejutkan Geese tiba-tiba muncul menggunakan form Revive Sipu Melindungi Sogo dengan cara menghadang serangan dari Another Decade Yang akan mengenai Sogo Geese mengorbankan sisa-sisa hidupnya demi melindungi Sogo Detik-detik di saat Geese kehilangan nyawanya Ia sempat mengucapkan bahwa ia percaya Sogo ini pasti bisa menjadi raja yang baik hati Bukan seperti Oma Zio yang dulu Berkat kematian Geese lah Sogo berhasil terdistract Dan membangkitkan form terkuatnya Yaitu Oma Zio Walaupun di saat timeline sekarang yang telah diubah oleh Sogo Geese berhasil hidup kembali Namun tetapi dengan nama yang berbeda Yaitu menjadi Keito Myokoyin Di nomor kelima ada Kamen Rider Vulcan Fuwa Isamu adalah mantan Kapten dari Ames Yang berubah menjadi Kamen Rider Vulcan Fuwa mendaftarkan diri di Artificial Intelligence Military Service Ataupun Ames Dan menjadi Kapten di lapangan Divisi Next Kamen Rider Zero One Zero One Others Kamen Rider Vulcan Dan Kamen Rider Valkyrie Tiba saatnya pertarungan terakhir Dimana Fuwa langsung datang ke markas Matsubo Jinrai Atau berhadapan secara langsung dengan Kamen Rider Matsubo Jinrai Tanpa basa-basi Fuwa pun akhirnya berubah Menggunakan Zero One Driver Dan Zetsumerai Ski Serta Assault Grip Yang ia pinjam dari Yua Dan muncullah form terbaru dari Kamen Rider Vulcan Yang bernamakan Lone Wolf Lalu disini kita disajikan kembali dengan pertarungan yang cukup imbang Dan keduanya pun melakukan adu finishing Seperti yang sudah kita tahu Kamen Rider Matsubo Jinrai berhasil di kalahkan Dan Fuwa disini harus tumbar Karena efek samping menggunakan Zetsumerai Ski Kita diperlihatkan darah yang keluar pada area mata Fuwa Akibat efek samping dari form Lone Wolf tersebut Bisa dispekulasikan bahwa Fuwa menjadi buta Dan nantinya dia beresiko yang sangat tinggi terhadap kematian Dan disini kita diperlihatkan scene yang cukup mengharukan antara Fuwa dan Yua Dimana Fuwa harus merenggut nyawa karena pertarungan tersebut Telah dikonfirmasi resmi bahwa Fuwa berstatuskan tewas Divisi Next Kamen Rider Zero One Nomor ke-6 ada Kamen Rider Blitz Kenshin Nagamine adalah pendekar pedang air sebelumnya yang tergabung dalam Sword of Logos Sebuah organisasi yang bertanggung jawab melindungi keseimbangan dunia Dia adalah anggota sekte Sopia dan seangkatan dengan Daichi Kamijo dan juga Hayatofu Kamiya Nagamine juga telah melatih Rintaro Shindo sewaktu kecil yang diharapkan menjadi penggantinya Pada titik tertentu Nagamine dapat memanfaatkan tiga One Red Book Yang terhubung dengan Suseiken Nagare Seperti muridnya Nagamine menjalankan tugasnya sebagai anggota Sword of Logos dengan serius Menurut manga Kamen Rider Buster Dia dikenal sebagai pendekar pedang penyayang yang mengasuh dan membesarkan anak yatim Piatu Nagamine dianggap sebagai sosok ayah dalam kehidupan Rintaro Untuk mengisi ketidakhadiran ayahnya sendiri Dan sebaliknya Nagamine sendiri memperlakukan Rintaro seperti anaknya dan terus menyemangatinya 15 tahun yang lalu Sword of Logos menerima insiden darurat Bom Megiddo sedang menyerang Kota Yang sebenarnya ini adalah pengalih perhatian yang diatur oleh Kamen Rider Kalibur Dalam usahanya untuk merebut kitab dari Sword of Logos Selama pertempuran Nagamine bertarung melawan Zeus dan dikalahkan oleh kekuatan lawannya yang jauh terseimbang Sayangnya Nagamine harus gugur ketika berhadapan dengan Zeus Kematiannya termasuk diantara banyak kematian yang mengakibatkan markas utara berkurang pertahanan Seri drastis sejak tragedi tersebut Setelah kematian Kagamine saat ini muridnya yaitu Rintaro yang mewarisi Suseiken Nagare Rintaro berhasil berhadapan langsung dengan Zeus dan membalaskan kehormatannya Nagamine Setelah Rintaro membuka kekuatan Tate Gamihyu Jusenki Dan mengalahkan Zeus Rauh Nagamine muncul dan memberi selamat kepada muridnya yaitu Rintaro Karena telah menemukan kekuatan sejati Itulah tadi beberapa user secondary rider yang pernah tewas ataupun dinyatakan mati secara resmi Entah itu di series ataupun movie Ingat ya pada list ini adalah user-user yang menggunakan driver posisi second rider Jika kalian punya list tersendiri tulis di kolom komentar Jika ada kesalahan dikoreksi saja dan jangan lupa di kolom komentar kita berdiskusi secara sehat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh